Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini dan welcome back to vita astanti channel sebelum memulai videonya jangan lupa klik tombol like tombol subscribe dan juga tombol loncengnya dan jangan lupa juga buat follow instagram aku at vita astanti23 atau kalian bisa langsung klik linknya di deskripsi video ini oke sekarang langsung saja kita mulai videonya halo teman teman di video kali ini aku mau tutorial menjahit hijab ergo mariam yang biasa kalian temui di online shop atau marketplace kayak gini ya teman teman contohnya caranya gampang banget jadi nanti kalian bisa menirunya atau langsung mempraktikannya di rumah oke daripada lama lama langsung saja ke tutorial videonya untuk langkah pertama kita siapkan dulu kain berukuran 150 x 90 cm ya teman teman untuk bahan dari kainnya disini saya memakai kain hero atau kain yang mirip dengan kain kartun tapi kalau misalkan kalian ingin memakai kain yang lain seperti wolfies atau babydoll itu boleh banget jadi disesuaikan dengan selera kalian ya teman teman nah sekarang kita ukur dulu ukurannya adalah 75 cm x 75 cm disini saya memakai penggaris ya teman teman jadi disini saya memakai penggaris yang ukuran 60 cm jadi supaya mudah itu tandain dulu 60 cm lalu ditambahin 15 cm jadi ukurannya 75 cm ya teman teman nah kalau sudah kanan dan kirinya sekarang kita ambil bagian tengahnya ukurannya sama 75 cm 75 cm juga nah kalau kalian yang di rumah punya meteran kalian bisa pakai meteran ya teman teman karena pasti akan lebih mudah dan untuk menandainya kalian bisa memakai crayon atau kapur untuk kain ya teman teman nah kalau sudah sekarang kita gambar polanya pola bagian bawah kerudung gitu ya teman teman kalau kalian mau memakai cetakan juga boleh banget tapi disini saya tidak memakai ya teman jadi hanya kira kira aja nah kalau sudah digambar pola seperti ini sekarang kita potong ya teman teman nah kita potong melingkar seperempat lingkaran ya teman teman ini nah sebelum dipotong supaya tidak bergeser kita kasih peniti dulu ya teman teman tapi kalau misalkan kalian sudah ahli gak apa-apa sih soalnya kan ini tadi kainnya kan dilipat jadi dua biasanya kalau gak dikasih peniti itu kan geser makanya takutnya nanti kain bagian atas sama bagian yang bawahnya itu berbeda potongannya oke ini sudah saya potong kita sisihkan dulu sisanya kira 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 seperti ini ya teman teman ini sebenarnya kalau dibuka nanti polanya akan berubah menjadi setengah lingkaran nah kira kira seperti ini ya teman teman ini mohon maaf karena gak bisa terlihat semua ya oh iya untuk kain yang sisa tadi itu jangan dibuang ya teman teman ini akan kita gunakan untuk dijadikan sebagai tali bergonya nah kita potong panjangnya kira-kira aja ya teman teman kalau kalian suka panjang kalau kalian suka panjang kalian bisa membuatnya panjang ini untuk lebarnya juga bebas ya teman teman terserah kalian ini saya memakai kira-kira aja ini saya bagi dua karena kan talinya kan ada dua nanti ya kita bagi dua dulu nah kira-kira segini ya untuk satu talinya nah sekarang kita langsung ke tutorial menjahitnya jadi bagian yang setengah lingkaran itu yang bagian bawah yang paling panjang itu kita lipat sekitar kurang lebih 1 cm untuk dijahit sebelum menjahitnya kita kasih peniti dulu ya teman teman supaya gak geser atau gak lepas nah kalau sudah sekarang langsung kita jahit ya teman teman jangan lupa untuk berhati-hati saat menjahitnya ya jangan lupa untuk berhati-hati-hati nah kalau sudah selesai sampai ke ujung sekarang kita lipat kainnya seperti ini ya teman teman kalau sudah kita ukur untuk bagian lubang buat wajahnya sebelumnya kita peniti dulu bagian ujungnya supaya tidak terlepas ya kita ukur sesuai dengan ukuran wajah kalian disini ukuran wajah saya kan kecil jadi hanya 24 cm nah kalau sudah ditandai dengan kapur kain sekarang kita jahit mulai dari awal tandanya ya teman teman nah next kita sekarang menjahit untuk talinya caranya dilipat bagian kanan kiri ke tengah lalu kita lipat lagi menjadi dua wajahnya seperti yang di video lah ya teman teman jangan lupa buat di peniti supaya tidak terlepas lagi nah kalau sudah sekarang langsung kita jahit caranya kita jahit dulu bagian atas seperti ini lalu kita putar ke bagian bawah sampai selesai ke ujung ya teman teman ini saya percepat supaya durasi videonya tidak terlalu lama ya nah kira-kira jadinya seperti ini ya teman teman talinya terus ini aku buat dua buah untuk besarnya bisa disesuaikan dengan selera kalian next kita tandain untuk talinya ini aku tandain 13 cm dari ujung atas ya atau terserah kalian kalau misalkan mau kurang ke bawah atau ke atas ya teman teman nah kalau sudah kita jahit jadi posisi talinya itu berada di depan ya teman teman nanti kita akan jahit dua kali jadi pertama menghadap ke depan dulu kita jahit sekali seperti ini nah kalau sudah kita lipat talinya ke arah belakang seperti ini nah jadi nanti tidak terlihat jahitannya karena tertutup nah lalu kita jahit lagi nah kira-kira jadinya kayak gini ya teman teman nanti tinggal dibersihkan aja nah jangan lupa untuk sebelahnya juga dijahit dengan cara yang sama oke next sekarang kita jahit bagian bawahnya karena bagian bawahnya itu yang melengkung itu belum dijahit ya jadi masih belum rapi sebenarnya kalau misalkan mau rapi itu bisa di obras atau di neci ya teman teman tapi disini saya mau menjahitnya saja nah caranya kita lipat sedikit saja sekitar setengah senti atau kalau mau kalian bisa lebih kecil lagi juga boleh tapi disini saya melipatnya sekitar setengah satu sentimeter nah kita jahit sampai selesai jadi kayak melingkar gitu ya teman teman disini itu kita perlu konsentrasi dan ekstra kesabarannya karena benar-benar kecil banget nah kira-kira jadinya seperti ini ini ya teman teman kalau pengen rapi lagi nanti tinggal di setrika oke saatnya mencoba nah ini kainnya karena belum dicuci jadi masih kaku ya teman teman ini bagian kanan kiri udah aku coba gimana teman teman kalian suka gak? kalau suka jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga buat share video ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga buat subscribe channel Vita Astanti dan tombol loncengnya juga dipencet terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati